Selamat sore teman-teman Jumpa lagi dengan Mas Agus Sore ini Mas Agus mau berangkat ke Jakarta lagi Kali ini Mas Agus pake bus Dan Mas Agus mau nyoba pake Kalingga Jaya Kalingga Jati atau Jaya ya Base Kalingga lagi Kalau kemarin kan yang sebelumnya kan yang sleeper kelas Ini mau nyoba yang super eksekutif Nah ini nanti diantar sama kakak Diantar kakak ini di terminal kudus teman-teman Nih ini nanti diantar Nggak aku ikut ke Jakarta Halo bohong teman-teman Hai wajah mbak Enggak Putusan ini Enggak Enggak Oke ikutin terus teman-teman ya Oke ini kita Perjalanan teman-teman Ini diantar kakak Mudah-mudahan nggak Base-nya nggak telat datangnya Soalnya Udah Dua mingguan ini bel ya Di Semarang kudus itu ada kemacetan Cukup panjang teman-teman Diatane mas-mas Mau nggak Kontrafolone Satu jam berhenti Satu jam berangkat jalan Makane Oh gitu berarti Lama banget kan Biasane lima menit Lima menit Ini satu jam Oh berarti satu Satu jam jalan Satu jam Berangkat gitu Berarti bisa Diem Diem di tempat Satu jam Satu jam Wow Ngari teman-teman Kemarin waktu Kita pulang dari Jogja Makanya kita nggak lewat Jalur utama Kita lewat di ini Apa namanya Lewat dalam Lewat kampung-kampung Teman-teman Karena Apa namanya Kalau lewat jalur utama Dipastiin macet Tapi kalau bus kan Nggak bisa lewat kampung Makanya dia tetap Baru selewat jalur utama Oke teman-teman Ikuti Mas Agus Ke Jakarta Pakai bus Kalingga ya Satu armada Dengan Bus yang sebelumnya Mas Agus naikin Cuma yang ini Bukan tipe Slipper Atau tipe Yang bisa tiduran Ya ini Tapi yang Super eksekutif Termasuk tipe Yang tertinggi juga Sultan kelas Sultan kelas Kata kakak Namanya Busnya juga bagus Cuma tempat duduknya Mas Agus pilih tempat duduk yang Sendirian Single seat Nanti pulangnya juga yang Super eksekutif lagi Tapi mas Agus pulangnya Pakai bus Nusantara Karena Kalau Nusantara itu Ada fasilitas Kalau yang super eksekutif Itu pengantaran Sampai Depan rumah Teman-teman Jadi kita Di berhentiin Di poolnya Terus kita Ganti pakai mobil kecil Di antar Dimanapun rumahnya Itu di antar Gitu Oke Ikutin terus teman-teman Ini kita mau Nyampe terminal Teman-teman Ini Dulu mas Agus Kerja disini 2009 Keluar Sampai sekarang Kerja sendiri Teman-teman Nah itu Depannya itu Kiri jalan Kita sudah masuk Terminalnya Nah itu Kita belok kiri Kamu langsung sana Bisa nanti Lurus Lurus Tapi lihat Kanan-kiri Sepi Yang dari sebelah sana Busnya yang dalam Busnya yang dalam Busnya yang dalam Busnya yang dalam Ini sebuah pengadaran Parkir mana pak Barang Barang Mas Agus turun dulu Teman-teman Belum ada datang Belum ada datang Bus-busnya Dalam kelihatan Busnya belum pada datang Teman-teman Teman-teman Nah belum ada datang Masih sepi Masih ada Ada satu Tapi bis Akap itu Ini sudah mulai Berdatangan Ini Bandung Express Datang Mas Agus lapor Tiket dulu ya Ini mulai Berdatangan Teman-teman Itu yang Eksekutif Itu Unusantara Nah ini Perlian Cya Ini Ini Bagus Jadi ya Tronton Jaringnya Kakau Tronton Ini Busnya Sudah datang Teman-teman Mas Agus Naik dulu Oh Kakak Jadi Soper Bus Hati-hati Hati-hati Jalan ya Ibu mana Itu Ibu Mana Mana Ibu Ini 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 Agak Eh Nah Mulai Jika Sampai Yuk Kayaknya Sini Agak Tidak 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 SIT 21 Sama It Tidak 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 Tuh kakak adik ibu udah pulang Wih, bisnya keren banget temen-temen SE-nya keren Tuh kakak, Mbak Irma udah pulang temen-temen Nah ini juga besnya ada fasilitas ini, meja makannya juga Keren temen-temen Sudah serasa daya pesawat aja ya Ini fasilitasnya ada ini juga Characernya Kita meninggalkan terminal Tuh ada bus juga yang baru dateng Oke temen-temen, semoga perjalanan lancar sampai ke Jakarta Dan tidak ada embatan yang berarti Macet temen-temen Ini udah satu jam lebih Satu jam seperempat Jalannya kayak gini terus, terus berhenti Jalan sebentar, berhenti Ini karena ada perbaikan jembatan di daerah demak Monokerto ini Jadi jembatannya kan udah tua ceritanya Sedangkan ini jalur satu-satunya Untuk kendaraan besar Seperti bus, truk, seperti itu Makanya gak ada jalur alternatif lagi Ini repot ini Dan ini prediksinya sampai Maret tahun depan temen-temen Jadi untuk temen-temen yang melintas Dari arah Pantura Di Pantura mulai dari Kudus ke Semarang Kalau pakai mobil kecil Usahin lewat jalur alternatif aja Karena pasti macetnya Kecuali kalau temen-temen sabar ya Temen-temen sabar, gak masalah Itu lain cerita Atau kalau temen-temen mau aman Berangkatnya ya pagi-pagi banget Jam 4 subuh atau jam 5 subuh Itu dipastikan aman Melintas di sini Kayak kemarin waktu Mas Agus ke Mana? Ke Jogja Itu berangkat dari rumah itu jam 5 itu temen-temen Nyampe sini sekitar jam setengah 6 Itu gak ada kemacetan Tapi di atas jam 6 Wah udah macet total itu temen-temen Oke temen-temen Ikutin terus ya Berjalan Mas Agus ke Jakarta Ini kita berhenti dulu Untuk istirahat Makan malam nih temen-temen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ini kita melanjutkan perjalanan ke Jakarta teman-teman ini jam setelah 11 tapi kita masih di Jawa Tengah karena ada kemacetan kaki itu teman-teman yang di Jalan Semarang Demah ya berarti terima kasih terima kasih terima kasih ini alhamdulillah udah nyampe terminal pulau Gebang Jakarta teman-teman ini memang agak lambat biasanya lebih cepat cuma ini agak lambat karena ada kemacetan tadi malam oke mas Agus mau menuju ke masjid dulu untuk istirahat sebentar sebelum melanjutkan ke penginapan ya terima kasih sudah mengikuti konten mas Agus hari ini jangan lupa untuk like subscribe comment dan nyalain lonceng bye bye terima kasih 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 terima kasih